Assalamualaikum semuanya kali ini aku akan berbagi resep beda yang rende untuk bahan-bahannya disini aku ada pakai tepung beras ketan ada tepung sagu atau tepung kanji kemudian ada gula pasir dan ada secumbut garam setelah itu ada air aku masukkan sedikit demi sedikit nah jadi seperti ini teksturnya ya setelah itu aku belah menjadi dua karena disini aku mau kasih pewarna ya supaya lebih menarik disini aku pakai satu tetes aja disini aku pakai pewarna merah aku aduk-aduk sampai tercampur dengan rata kemudian aku bentuk-bentuk bulat lakukan sampai habis setelah itu aku siapkan adonan yang warna hijau sama seperti tadi ya aku bentuk-bentuk bulat dan untuk adonannya langsung aku masukkan ke dalam panci yang sudah mendidih ya disini lakukan sampai habis seperti ini nah ini kalau sudah mengapung itu artinya sudah matang ya dan siap untuk diangkat sambil menonton jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya di komen di subscribe dan share ke teman-teman kalian ya setelah itu kita mulai untuk bikin kuahnya disini aku masukkan air kira-kira satu gula saja dan aku masukkan jahe yang sudah aku geprek dan gula merah atau gula jawa yang sudah aku air sirius aku aduk-aduk sampai tercampur dengan rata setelah itu aku masukkan ke dalam ronde yang sudah matang tadi tapi sebelumnya untuk airnya aku saring dulu supaya empasnya tidak ikut masuk ya seperti ini